Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan di pemilu kali ini suara Partai Demokrat mengalami penurunan. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima ketertinggalan partainya dalam pemilihan legislatif, namun belum dapat menentukan koalisi. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menyebutkan Partai Demokrat hanya memperoleh 10% suara. SBE mengakui perolehan suara ini jauh di bawah target semula yaitu 15%. SBE menyatakan telah mengucapkan selamat kepada tiga partai yang memperoleh suara tertinggi. SBE menyatakan belum dapat menentukan sikap koalisi dengan partai lain, namun ia menekankan dalam politik yang dinamis semua hal dapat terjadi. Apakah Demokrat sudah menentukan akan berkoalisi dengan siapa? Dengan partai politik yang mana? Jawaban saya sekarang ini belum. Kami tengah berkonsolidasi dan setelah peta politiknya menjadi jelas, tentu Partai Demokrat juga ingin menjalin komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Sehingga kalau ditanyakan malam ini atau hari ini, kami belum menentukan sikap ataupun pilihan kalau harus berkoalisi dengan partai politik mana. Apa mungkin Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Gerindra? Saudara-saudara tentu terlalu dini untuk menjawab pertanyaan seperti ini, tapi satu hal dalam politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. In politics, anything is possible. Menurut Otto van Bismarck, definisi politik itu sendiri adalah the art of the possible. Tetapi sekali lagi tentu saatnya belum tepat untuk saya mengatakan dan menjawab pertanyaan yang spesifik seperti itu. Terima kasih telah menonton!